Permisi Fi Kamu ngapain sih? Perasaan rumah kamu bukan sih ini deh Ini rumah kamu? Iya ini rumah aku Yaudah kalau itu, maaf ya Kenapa? Kamu Pak, kemana? Jadi, aku berharap dengan promosi jabatan ini Ya, aku tambah lagi Konsisten dengan kerjaan aku Tambah semangat, ya kan Jarang-jarang dapet promosi kayak gini, men Iya sih Aku juga gitu Mungkin bisa Promosi itu bukan Karena kita lobby-lobbyan lah Karena kita prestasi Iya kan? Iya sih Emang Kamu tuh berprestasi Nah Di kerjaan Itu Aku harus cari-cari juga ya Memang target Cara gimana aku bisa Kayak kamu Iya lah Ya Kita kerja dengan target Kita harus sesuai target Kalau bisa lebih dari itu Dan Disiplin waktu Menurut aku sih itu jadi Prioritas utama buat aku Iya ya Jadi gak perlu cari muka dong Kalau kayak gitu Ngepain Tapi ya gitu Namanya manajemen Namanya perkantoran juga Pasti ada yang suka Ada yang gak suka Dan itu pasti Iya sih Ya Apapun yang jadi Jadiin kita lebih baik Kita Buat habit lah Buat kebiasaan Ya Gimana Kamu Bentar coba Aku ngecek Wih Cuman pacaran doang Gak sampe Diseriusin men Lah iya udah ada niatan untuk serius kok Niatan doang Gak dikerjain Kerjain dong Ya lah Nabung dulu Eh Buat Nika Kalau udah beristri ini Rezekinya pasti nambah Ya terus Kenapa kamu Pisah kalau gitu Nah itu masalahnya beda Masalahnya beda Masalah Karena emang udah gak ada kecocokan Dan bikin gak nyaman Ya mau gak mau Siapa yang mau pisah deh Iya tapi mas Samu sampe sekarang Udah 2 tahun Kamu bisa sama dia Masa gak mau cari penggantinya Ya Sebenernya Aku mencari celah Untuk bisa balik lagi Balik lagi? Yang bener aja Ntar kayak dulu Ya Kalau Vivi nya Bisa memperbaiki Dan aku juga Akan berusaha Untuk itu Alah Assalamualaikum Waalaikumsalam Wah Ikut seneng banget Selamat ya Atas rumah barunya Apa? Cuma bawa handphone Ya bawain makanan Kayak apa gitu Bunga gitu Atau apa Seharusnya Aku yang dikasih makanan sama kamu Kan aku pergi ke rumah Baru kamu nih Wah keren banget Vy rumah kamu Ya udah Langsung go food aja Gak tau Aku malas masak Lapar aku tinggal beli di luar Makanan terus Ini aku diet Kan kamu yang minta makanan Yaudah ntar lagi aja deh Aku seneng banget Kamu udah bisa balik ke kota ini Kamu gak usah pergi-pergi lagi deh Aku gak bisa jauh-jauh sama kamu Aku ceritanya sama siapa ntar Wah Walaupun aku jauh Kamu juga gak Capek tuh Video call aku Telepon aku Ganggu kerjaan aku Waktu di luar Iya tapi kan lebih enak face to face gini Daripada Iya yang ada kamu bakal terusan kesini Jadinya nanti Jelas banget sih Kenapa Seneng dikit gitu kek Rumahnya bagus gitu Kayak gini Keren banget deh Ya lumayan lah Hasil kerja 2 tahunan ini Aku bisa beli rumah ini Nah Berarti Gimana Kamu Mampu kan Mampu apa Eh Yang namanya water juga gak bisa diubah Mending Kamu tuh cari yang baru Eh Permasalahan aku cerai ini bukan Cuman Karena Vivi nya yang kayak gitu Aku juga mengakui kesalahan aku apa Karena kita sama-sama sibuk kerja Ya Kita kan Tau sendiri Dulu rumah kontrak Kalo kita gak kerja Kayak gitu Banting tulang Yang buat bayar kontrakan Yang buat bayar bayar hidup Iya kan Terus kamu masih yakin gitu Kalo dia Masih sendiri Kalo aku Gak yakin ya Siapa tau dia udah punya pasangan yang baru Eh entahlah Cuman kan aku berusaha aja dan Aku takut Kalo ada orang baru Kita masih belajar lagi Beradaptasi lagi Lah Makanya Yang baru itu yang Mungkin bisa lebih Ngerti sama kamu Gak Sama tuh kayak Pengalaman kamu yang sebelumnya Ya Kita juga gak paham juga kan Kalaupun orang baru itu akan baik Atau Akan lebih buruk Kita gak paham Memang semua Di pernikahan itu Ketika kita baru nikah Awal-awal nikah Semuanya terasa Baik-baik aja Karena belum ketemu Sisi buruknya Tapi dalam pernikahan itu Kalo udah lama Sisi buruknya Masing-masing masanya udah pasti ketemu Iya sih Ya Bisa bangkit dengan sendirinya Gitu Jadi Kamu tuh gak boleh Stuck di masa lalumu Kamu tuh harus bangkit Shhh Aku tau arah omongan kamu kemana Iya Finansial kamu aman Jadi kamu Hidup kamu itu Terjamin Bahagia Jadi kamu gak usah Mikir yang sudah-sudah lagi Ngerti gak sih Kamu tuh gak kekurangan cowok Banyak yang suka sama kamu Tapi kamu males aja Mau buka hati Kenapa sih kamu buka hati gitu kek Jangan tutup hati kayak gini Kapan kamu lakunya Kapan kamu punya doi Udah Hmm Pinter banget ngomong ya Kamu sendiri gimana Kenapa aku gak milih pacaran kok Makanya hidup aku tentram 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 aja Alah Status story Menggalam mulu Ya enggak Tapi realnya gimana Cuma Fin Aku ngerasanya walaupun punya ini semua Tetap sepi Ya Bener sih Aku dulu milih pisah Aku ngejar karir Jujur mungkin aku egois banget Gak mikirin dia Tapi setelah aku dapetin ini semua Rasanya kosong Yaudah Apa susahnya kamu membuka hati kembali Tapi dengan orang yang baru Tidak dengan orang yang lama Gak susah loh Fi Gampang ya ngomongnya ya Gampang ya itu mulut ngomong Coba kamu ada di posisi aku gimana Susah Ya semoga aja Kalau emang kamu pengen rujuk sama dia Semoga aja dia masih belum punya pasangan Itu harapannya sih Tapi kalau misalkan dia udah punya pasangan Ya berarti kita bener-bener bukan Jonas Ya udah cepet-cepet Cepet-cepet Cari yang baru atau rujuk sama dia Ya biar gak diomongin Kalau aku udah pernah rika Masalahnya kamu Nah ini Ini pasti mau ceramah lagi nih Apa Kamu udah jam berapa nih Katanya mau meeting Oh iya Katanya mau dipromosikan Harus tepat waktu dong Iya 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 Siap aku balik dulu Pakai anti baju Langsung Tati ya Iya Cepet-cepet biar gak diomongin sama orang Alah Duda keren kan gak misalnya Duren Duda keren bukan Aril Bukan Duda Kayak Sama aja Itu Udah tau kan Susahnya itu takutnya nih Ada orang baru Ternyata Masih lebih baik Ferry Ya gak tau Aku gak branding langkah aja Tapi Fi Kalo dipikir-pikir lagi Orang baru gak akan datang Kalo kamu itu Gak Udah Aku juga kasihan lagi Kalo harus nerima orang baru Tapi aku masih gak bisa sepenuhnya ngelupain Ferry Finansialmu aman Dan karirmu bagus Kamu masih belum Kamu belum bisa Lupain Ferry Please deh Ayolah Fi Dia tuh mantan suami yang baik Aku aja yang jahat sama dia Aku ninggal dia Demi karir aku Ya tapi gak sepenuhnya kesalahan kamu Fina Aku mau istirahat ya Gak bisa Aku belum selesai ngomong sama kamu Enggak Yang ada kalo kamu seharian disini aku makin pusing Gak bisa Fi Pokoknya Kamu itu gak boleh Mikir masa lalu lagi Kamu tuh cantik Ya udah besok-besok kesini lagi ya Salam banget Aku masih mau keliling sama satu kompleks ini Buat kenalan Ya udah ntar sore aku kesini lagi Pokoknya kamu jangan kemana-mana Aku belum selesai ngomong sama kamu Yaudah aku pulang sendirian Assalamualaikum Assalamualaikum Ih itu anaknya gue Suasana pagi hari Angin yang begitu sahdu Nyantai bang Nyantai Lagian Lagian dari tadi Sibuk Sibuk apa Ya itu orang mau kerja Oh Nyeberangkan kerja Iya Harus diseberangin Enak ya Kayak gitu Enak Tuduh kerjanya Nyeberangin orang Udah selesai Iya Dari Pada kayak ANT Kenapa lu Ya gak apa-apa Kenapa Tau gak Ada janda cantik Tau Tau Rumah baru Rumah baru Baru ditempatin Bojok Namanya Visi Baru pindah Baru pindah Eh Hai Didan Kamu Apa kabar Iya baik Baik Kamu Kamu ngapain Disini Lah Aku Ya Ke rumah Temen lah Oh Rumah temen kamu disini Iya Kamu sama dong berarti Rumah ferry Ah Kamu gak kangen sama aku Secara udah lama gak ketemu Oh rumah ferry Gak dijawab Iya Sombong banget sih Iya Kangen lah Biasalah Kan lama gak ketemu Iya kan Rumah ferry disini Iya Kamu sendiri gak pengen kesini Aku Aku ke rumah Vivi Ke rumah Vivi Vivi Dapet rumah baru disini Disini juga Serius Serius Kamu serius beneran di rumah Ya bener lah Di rumah ferry Rumah ferry udah lama disini Oh Ya aku mana tau sih Waduh Bahaya nih Ya emang kenapa Ya bahaya Kenapa ferry cabul Apaan sih Maksudnya Ya bukan Bahaya Kalo mereka itu sampe Rujuk Serius Serius Cantik Ini udah maju duluan nih Iya Malu aku gak enak Kan satpam disini Tapi gak Kaya pelecehan gitu Gak ada kayak gitu Gak dirabah juga Cuma diliatin doang Soalnya beda Kalo orang jelek Sama orang ganteng Kalo orang jelek Jatuhnya ke pelecehan Emang gitu Kalo orang ganteng Kalo orang ganteng Kalo orang ganteng mah gak apa-apa Terima-terima aja Iya Gebetulan nih Yang ganteng kan saya Iya Terus Kenapa gak punya pacar Bosen pacaran Bosen pacaran Bosen Dwi yang kemarin kemana Udah Kamu sia-siain Gak usah bahas itu Kan Dwi Semarangan Kamu gak kasih Kasian Sama abak kamu Apa Tuh Abak kamu Panas-panasan Jemur padi Cari rumput Biar-biarin aja Itu demi kamu Alah sebijaksana Bukan bijaksana Gek Kamu Durhaka banget Cuman gak ada kerjaan Kayak aku nih Umur 20 Jadi satpam Baru juga ya Umur 23 25 25 Aku Kamu 30 Iya gak apa-apa Kelihatan dewasa Bukan tua Kalo kamu Gak Dewasa Oh iya Jangan sampe Kalo aku sih Oga Mas 7 Kamu sampein sama Ferry Jangan deket-deket Vivi lagi Temen aku Ya sama kamu juga Bilang tuh sama Vivi Oh udah Beres Kalo si Vivi mah udah beres Udah Move on banget Dari Ferry Sama Sama Aku juga gak rela Sahabat aku balik lagi Terus endingnya kayak gitu lagi Kayak Apa Ya kebalik Ya secara kan Vivi tetangga baru Ya kan Iya Iya siapa tau Karena Ferry udah tau Vivi ada disini Dia ganggu-ganggu Vivi lagi Awas aja ya Aku laporin Sama satpam disini Tenang aja Aku jamin ya Ferry gak bakal ganggu Vivi Karena Masa lalu Itu dibuang Jaminannya apa? Bukan dikenang Iya jaminannya apa? Iya Apa ya Gak ada sih Gak ada Kamu jaga bener-bener itu Temen kamu tuh Bahaya 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 Aku khawatirnya Rumah Vivi ternyata deket sama rumah Ferry Emang di sebelah mana? Enggak ah Wih ntar kamu laporan sama temen kamu Ogah deh Lah eh aku juga ogah Cowok anak satu Oh anak satu eh Gimana tuh Punya nomornya enggak Punya nomornya enggak Gak ada Sabang Kalau sama warga baru tuh Biasanya udah ini Atal keluar Cuman Kalau masalah nomor Takut Bohong nih Bohong nih Bohong nih Instagramnya? Gak ada Gak tahu aku Wah nyembunyiin Dia gak bakal mau sama kamu Tau mau nama dia Mau kan? Mau nama juga janda Eh Janda tuh lebih menggoda Waduh gak perlu diajarin lagi Udah paham dia Kalau aku kan masih perjaka Maunya sih sama perawan Gak mau sama janda Eh Tapi kamu bukan perjaka tuh Tuh Udah kendor semuanya Ya gak apa-apa Gua apa-apa Berarti gak perjaka Ini udah kendor Dari tadi gak ada keluar Di dalam rumah Di dalam rumah Atau udah pergi Kan kamu tau biasanya Kamu aja ngomong Tuh Kasian gak diseberangin Gak apa-apa Eh Jangan udah belum Kalau belum Aku kesana Kesana Gak apa-apa Ada gak orangnya Tentang aku mau panggil Gak keluar berarti Gak lewat sini keluar kan Gak kan Gak ada tapi gak ada Kesempatan Eh Gak usah bilang sama Ucup Darto Sama Parto Ya Iya Ini anaknya Gianak nih Bikin ribet Nganggu aja Yaudah sana Samperin Tunggu sini Iya Gak kemana-mana Mas gak cantik ya Cantik Canda Mas Herat Gak usah diacarin Jangan lupa Pajaknya Pajak apa Iya Buat ngenalin Kamu kayaknya Itu Gua umur Dikenalin Kamu Kan aku udah ngasih tau kamu Gua pajak informasi Udah gampang Satu batang rokok udah cukup Yaudah bentar Mana Aku gak bakal ngrestuin hubungan mereka lagi Ciella ngrestuin Padahal aku cuma sahabatnya ya Enggak Enggak meskipun aku sebatas temennya doang Aku juga gak suka kok Vivi Balik lagi sama si Ferry Yaudah Udah kok udah aku ceramahin si Vivi Vivi aman Kalo Ferry gak tau sih Kayaknya Ferry itu Gagal Masalahnya di Ferry memang Tapi tenang Udah aku kontrol Udah aku Ya Bilang sama dia kalo udah gak usah balik sama dia Ntar ujung-ujungnya sama lagi Bagus lah jadi temen yang berguna Jangan gak guna Oke kamu atur tuh Ferry Ntar kamu bilang kayak gitu Jangan-jangan Vivi nya lagi Dih Mana ada ya Vivi udah lama Move on dari si Ferry Kamu tuh Awas kamu sampe gak jaga temen kamu ya Habis kamu gara-gara aku Udah aku mau balik Jaga temen kamu sekali lagi Ngerti? Ya You understand? Understand Oke Bye Permisi 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 Masuk Permisi Vy Kamu ngapain sih? Perasaan rumah kamu bukan sih ini deh Ini rumah kamu? Iya ini rumah aku Oh Yaudah kalo itu Maaf ya Kenapa? Eh Kamu pak Kamu mana? Hah? Yaudah hidup Masuk Bisa sih Sorry Aku gak bisa Ajak kamu ke dalem Ya anak sama tetangga Iya Aku mau ke tetangga sebelah tapi Tutup Jadi aku ngeliat pagi ini Aku masuk Mau ngasih Oleh Oleh Duduk Ada acara apa? Kamu ngerokok? Iya Sejak kapan kamu ngerokok? Setahun yang lalu Per Udah tau kan Rokok itu gak bagus Ngapain kamu ngerokok? Mending nyemil yang lain Gabut aja Pengen ngerokok Gabut ngapain deh Yang penting jangan ngerokok Iya Lama gak di rokok Maksudnya Lama gak Rokokan Jadi Pengen rokok Aku tetangga baru disini Rumah pojok Kamu tinggal disini? Oh Jadi kamu keliling di tetangga-tetangga Udah Iya Ada Lilin Lilin Pansu Jadi Kamu hidupin nanti bikin wangi kewangan Semua tetangga kamu kasih gini? Iya Yang satu kompleks ini aja sih Mana ya? Mana bagernya tinggi banget lagi Gak bisa gitu Aduh What? Mana jendanya? Jenda pirang lagi Ini udah masuk Tipe aku nih Tipe banget nih Wanita idaman Huh Mala sih What? Jenda Jenda Ngapain mas? Gak ada mas Menyari siapa? Menyari Temen saya Oh temen mas Iya Kemara? Tanya saya Saya gak tau Katanya temennya Oh tau Eh Enggak Enggak ada orangnya Masnya Saya tadi mau dimanggil Enggak ada Mas siapa? Temennya? Aduh Temen gak juga Terus kenapa? Enggak apa-apa Saya mau ketemu sama yang punya rumah Sama saya juga Terus gimana? Hah? Kok tanya solusi dari saya sih? Kan mas duluan yang nyampe Tapi saya gak tau Terus gimana Gimana Saya boleh punya rumah Yaudah panggil Lihat nyuruh Kan mas yang nyampe dulu tadi? Lah situ aku punya mulut Dimanggil sendiri Kenapa mas yang saya? Mas aja yang manggil Lah Oh gak Saya nak panggil Bibir kamu pecah-pecah Kamu sakit saryawan Lagi adaptasi Lagi mungkin Karena aku udah lama gak disini Iya disini memang gak ada dingin sih Kamu apa kabar? Sehat 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 Kamu udah lama tinggal disini? Setahun yang lalu Rumah ini aku beli Tapi karena Ya aku emang butuh Ya Gak nyangka ya? Kita malah tetangga en? Ya aku juga gak nyangka sih Harusnya aku Tanya dulu ya Disini ada siapa aja Terus Kalo kamu tau ada aku Kamu gak bakal siang gitu? Ya kan bikin gak nyaman ke kamunya Oh enggak sih Lagian kita udah masa lalu kan Dan Masa lalu Kita udah gak ada apa-apa Ngapain masih diperpanjang lagi Kamu udah nikah? Atau ada istri kamu? Kalo sampe ada istri kamu Kalo sampe ada istri kamu kan Malah gak nyaman Kalo ada mantan istrinya Tinggal di deket sini Yang satu kerja Yang satu lagi beberes di dapur Hah? Siapa sih? Assalamualaikum Kalo kayak gitu Gimana mau keluar Kurang kenceng kali Ya udah coba mas Ya gak apa-apa lanjutin Gak apa-apa gak kenceng Gimana ya Gak nge-reputin nanti Gak nge-reputin nanti Gak nge-reputin ntar Udah-udah harus sendiri Yaudah coba panggil Siapa? 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 Kenapa mau panggil orang Kayak manggil burung? Ya biar Tapi ya Perasakan si Vivi tuh gak pernah punya temen kayak kamu Baru ini aku ketemu sama kamu Saya temen barunya Temen baru? Tonggo-tonggo Tetangga Mau Vivi punya tetangga kayak kamu? Lah ngapain gak mau? Aneh sih Mas orang mana sih? Orang sini? Misalnya pukul kepalanya Gak kenal men pukul-pukul aja Lah situ nyebelin Lah situ mukanya lebih nyebelin Lah bahas visi dia orang nih Yaudah suruh siapa? Lah Situ yang sewot Yaudah panggil lagi yang keras Yaudah panggil lagi yang keras Yaudah panggil lagi Saya sih Udah Yaudah ngapain disini? Udah Setelah saya Ngapain disini? Bukan rumah kamu kok Yang bilang ini rumah saya siapa? Kamu punya dua istri Kok ketawa sih Far? Gak Belum nikah Oh iya Kamu sendiri? Kamu sendiri? Iya Iya kenapa? Iya belum Sama Kenapa belum nikah? Atau jangan-jangan Kamu tau kalau rumah aku di komplek ini Terus Kamu Enggak aku malah gak tau kalau kamu disini Dan aku misalnya Serius Iya Fair Serius Yaudah kalau gitu aku Baik ya Yaudah kita ngobrol aja dulu Santai Kalau bilang kan gak nyaman sama Mereka sampe tau Kalau kamu matai Pelagian kita di luar kan Majal Sasai aja Ini ada dua Buat kamu semua aja Enggak usah Tetangga yang lain Ntar gak? Masih banyak di rumah Yaudah aku balik dulu ya Men Fi Dia tetang gak disini Is Kayaknya emang tetep jodoh ya Ya udah pulang Ya udah pulang Desitu yang pulang Aku lagi nungguin yang punya rumah Lah aku lagi diem juga disini Ngapain Ya Apa kek gitu Ya udah Pending pergi 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 enggak? Nganggur mas Nganggur 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 Manggir Itu kenapa dadanya? Iron Man Iwi Gak usah manggil gitu Lah Far Kenapa balik lagi? Boleh gak aku disini dulu? Kamu kangen sama aku? Eh iya Eh Bukan Kamu bilang ngajak ngobrol kan Yaudah kita ngobrol Apa aja deh Kabar kamu Pokoknya kamu gak boleh ngerokok ya Ini gak baik Banget Diguang aja Gak boleh ya? Gak apa-apa Iya Gak usah ngerokok Iya Soalnya Gabut aja Ya gabut yang lain Nongkrong Papi Atau baca buku Nonton film Katanya orang Laki-laki ngerokok itu kayak jantan gitu Itu kan kata orang Kataku mah Penyakit kalo dicari sih Bau juga Kamu kan tau aku suka cowok yang wangi Iya Iya aku tau Iya Makanya aku beliin Ini Biar Wangannya wangi gitu Oh kamu pikir selamanya aku bau gitu? Gak 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 pernah Kamu tuh wangi mbak Gak kamu wangi Iya Kenapa kamu gak nikah? Hah? Kita mau ngobrol kan? Iya Kita Tanya jawab Tanya jawab? Kita udah 2 tahun Gak pernah ketemu Semenjak kita cerai Ya gak ada salahnya kan? Gue tanyain Ya karena Ya gak gampang Gak gampang? Ya karena aku gak mau Aja cari orang baru Eh dimana ya Ya aku pengen sendiri Aku lihat kamu sekarang lebih baik Kamu bahagia ya tanpa aku Dulu gak baik Iya bener Dulu gak baik Kenapa gak itu cerai kita kan? Tadi suruh Pakai salam Muslim? Ya Assalamualaikum Salam Salam Suruh pakai salam Salah lagi Aku juga yang salah Muslim Muslim? Muslim Salam Salam Kan salam Ya udah deh Daripada aku ngobrol sama kamu Capek Hah? Rasih tunggu aja aku ngomong Kan aku tanya Eh mending mas pergi aja Biar saya yang manggil Ya mending kamu pergi juga Ada usaha apa sih Semen semua ini? Kerjaan Wah kerjaan Bisa ditelepon Balik Telepon lagi aja Bahas ditelepon bisa Emang kamu gak punya kerjaan? Punya Apaan? Ngerocokin orang Ngerocokin orang Saya punya usaha lobster Lobster? Ya Serius Ketawa Muka kamu gak cocok Punya usaha lobster Kata siapa? Oh muka saya sama kayak lobster Ya udah deh aku pulang Mau kemana? Ya pulang lah Ngapain gak ada orangnya Katanya suruh telepon aku Tunggu aja disini Saya aja yang pulang Mending kamu yang nunggu di sini Enggak saya yang pulang Kamu disini Enggak saya yang pulang kamu disini Enggak saya yang pulang kamu disini Enggak terima dong saya nih Kamu siapa ngatur-ngatur aku? Dah Situ juga turun untuk saya Udah di sini saya mau pulang Saya yang mau pulang kamu disini Eh Gak jelas itu orang Panci Dateng-dateng Ini tuh Ih sejen bohong nih Emang sejen nih Tapi Ih Wah Gak ada orang Pembohong Gua gibes juga tuh Enggak Itu salah aku Aku yang egois Aku yang milih karir Aku yang milih ninggalin kamu Kita sama-sama egois Kita sama-sama salah Aku gak bilang kamu yang salah aja Aku juga Ya dengan kondisi ekonomi kita yang lain dulu Rumah kontra Ya gimana pun Kita sama-sama mencari untuk itu kan Ya itu kesalahan sih Kita terlalu Memperjuangkan ego kita masing-masing Ternyata lah Selama pisah 2 tahun Banyak hal ya Yang kita bisa pelajari Kamu lebih dewasa Kamu lebih sabar sekarang Kita gak perlu berantem-berantem lagi Semua itu kita pelajari dari kesalahan Dari pengalaman yang kita dapat Ya termasuk Aku sekarang Sorry Ya dulu-dulu Aku juga minta maaf ya Kita udah lama lo gak pernah ngobrol Senyantai ini Aku harap Kita bisa lebih Inten? Lebih sering ngobrol Inten kan? Sama aja Iya gitu ya Sama aja Ya udah Kayaknya aku harus pulang deh Kayaknya udah gak ada Gimana sih kamu kaya bingung gitu Enggak aku lagi Lagi ada urusan Iya udah Aku balik dulu ya pak Iya 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 Besok-besok main ke rumah kamu Iya 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 Di pojokan Iya Mana ya Guus Ngapain kamu disini? Enggak ada cuma Pastikan Takut yang punya rumah diculik sama orang Yang ada kalau kamu kesini aku yang takut Enggak kok kaya gitu sih Iya takut kena gendam sama kamu Malah kamu yang nyulik Enggak Enggak gitu orangnya Meskipun aku mukanya kayak penjahat Kayak begang Kayak jambret Tapi hati aku ini baik Banget Kamu tuh ngapain sih disini? Mana tuh? Kayaknya abang kamu lagi ngakut-ngakut bako Kok dibantuin gitu loh Jangan cuma jadi beban keluarga Oh enggak apa-apa Memang tugasnya seorang tua kaya gitu Menafkai anak Udah Astaga kamu tuh gak ada malunya sama sekali ya? Enggak ngapain harus malu? Kamu kenapa sih? Hah? Kayaknya agak ngejauh dari aku Aku enggak gigit kok Astaga mending aku tuh miara anjing deh Mending gemes anjing aja Emang enggak gemes? Yaudah Tau babi kan? Nih Gemes kan? Astaga Lagian sih kenapa sih? Enggak disuruh masuk nih Aku pengen kopi Buatkan kamu Enggak boleh Masuk rumah janda sembarangan Oh siapa? Udah Masalah RTRW Udah itu abang kamu lagi ngakut-ngakut bako Sana pulang Enggak Pahain juga biar aja Enggak banget sih Kamu aja seorang ayah Itu merasukai anaknya Aduh muter-muter aja sih ngomong Ini mah gak aja Padget ada Apa sih gak jelas? Ngomong abah-abah Eh kamu gak nyamperin dia kan ke rumahnya? Kamu gak berusaha deketin dia lagi kan? Dia yang sering-sini? Serius? Kenapa tiba-tiba aku kok angen sama dia? Apa? Kangen Kangen? Enggak Enggak Apaan sih ngaco banget omongannya? Emang kenapa sih? Karena aku udah bilang dari awal Kalau bisa rujuk Rujuk aja Dan dia belum punya soalnya tau Emang iya? Iya Kita pertama kali ketemu dia cerita-cerita Kita cerita-cerita semuanya Tentangin dulu-dulu Bisa aja dia bohong sama kamu Ya gak mungkin Di rumahnya dia sendiri Tapi Terus rencana kamu gimana? History kita itu Bukan karena keselingkuhan Dan Aku tau dia gimana Dia jujur orangnya Tapi Aku cuma pengen kamu tuh Cari orang baru Yang lebih mantap dari dia Eh Buktiin dong sama dia Ini gak bisa diboongin Orang baru belum tentu baik buat aku Very very Terus kamu Mau Rujuk lagi gitu sama dia? Iya gak mau rujuk Cuman kan berusaha untuk arah situ Ya terus Kalo ditolak gimana? Ntar malu loh Ya aku liat Gimana dia dulu Gak langsung Ujuk-ujuk langsung Bentar rujuk Tau deh Capek ngomong sama kamu Sebenernya Kesalahan kita tuh bukan Bukan partal sih dulu Cuman karena kayak gue masing-masing Ya udah pulang ke sana Enggak Kamu gak aku panggilin Zen? Enggak takut Lah dia mana buah ke aku Dia takut sama aku Astaga Nih Aku suruh Zen jemput kamu ya? Kalo bisa Enggak takut Eh Makan yuk Makan di luar Disini ada warung Enak Warung masih pecel Kesukaan kamu kan? Oke kalo Zen gak takut ini nih Berani kamu Aduh Kenapa? Kenapa sih? Gak biasa dia gangguin Enggak Vivi lagi ini Enggak kamu ya? Kamu gak aku hajar? Enggak Kamu nyentuh-nyentuh Vivi? Enggak nyentuh sama sekali Tuh 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 Bawa pulang nih temen kamu Tuh Udah bumi Ya udah masuk yuk Enggak ngapa? Eh udah dibilang apa? Hah? Eh asal kamu tau? kamu tuh nggak ada kerjaan lain apa Vin selalu aja ke sini enak banget aku merasa tenang aja sih di sini ya bukan cuma kamu aku juga betah beberapa bulan di sini gimana tuh nggak ada yang ini gangguin kamu di sini selama kamu sendirian di sini iya paling sih bagus depan pak Gertrus tuh anaknya Vinh aku sama Ferry gimana ya Fi aku juga sebagai temen kamu nggak mungkin kamu mau kan semua hal yang bikin aku aku happy semua hal yang bisa bikin aku bahagia kamu pasti dukung kan ya pasti ya makanya aku nggak bisa ngelarang-ngelarang kamu lagi sama si Ferry ya aku juga nggak bisa nerima Edo aku udah berusaha menghindar dari dia dia masih usaha tapi nanti kalau ada kesempatan aku bakal ngomong jujur sama itu aku tahu coffee cinta nggak bisa dipaksa kalau kamu cintanya banyak sama si Ferry ya mau gimana lagi sorry ya aku nggak bisa nerima Edo karena gimana pun dia kan juga temen kamu kamu yang nyuruh aku berdeket sama dia ya nggak papa sih aku nggak mungkin yang maksa kamu juga buat mencintai si Edo menurut kamu kalau aku rujuk sama Perry gimana ya udah ntar kalau kamu balik sama dia masalah yang lalu sama aja ntar kita udah selain ngobrol dari hati-hati kita kayak gitu karena kesibukan kerja karena faktor ekonomi dulu sekarang saat keadaannya udah beda dan aku udah agak santai kerjaannya rumah udah punya dia pun juga gitu gimana ya aku sebagai sahabat ya tergantung kamu ya sih sebenarnya problem utama dulu agak adalah konomi sih dan itu semua terserah kamu aja sih mungkin karena kita masih labil juga waktu itu jadi langsung keputusan suatu tanpa mikir belakangnya padahal pernikahan itu adalah sakral justru itu kalau sakral kenapa bisa kamu nggak tahu keadaannya sih kamu nggak pernah ada di posisi ini takutnya aku kan nanti kayak gitu lagi setelah kamu berkeluarga lagi sama dia ya mudah-mudahan enggak lah karena kita saling memperbaiki diri kan tujuannya itu mungkin Tuhan memisahkan kita ya biar kita sama-sama belajar belajar dari masa lalu cari orang baru maksud aku banyak nih yang suka sama aku banyak meskipun sudah duda nih banyak masa adanya kamu tuh jadi omongan justru itu mereka ngomong karena aku duda dan jabetanku sekarang udah lumayan di kantor mereka deketin aku karena itu kan bukan tulus karena ya karena sayang sama aku ya tapi kebanyakan omongan jelek bukan bagus aku mah nggak terlalu dengerin omongan-omongan yang negatif kayak gitu yang penting kamu nggak kayak gitu boleh-boleh aja sih ya intinya kamu ikuti kata hati kamu tapi Ferry mau nggak ya balik lagi sama aku ya secara dia udah lebih baik daripada yang dulu perempuan mana sih yang nggak mau sama Ferry dia tuh mantan suami yang baik buat aku aku udah bodoh dulu ninggalin dia harusnya aku dulu bertahan sama dia ya udah mulai sekarang aku support kamu kalau kamu emang mau balik sama Ferry aku dukung kamu gimana pun caranya aku bakalan bantuin kamu kamu butuh bantuan aku aku selalu ada berarti kamu mau dukung kan nggak marah-marah lagi kan hmmm kalau kamu udah nggak seks sama si Edo ya udah aku nggak bisa maksa lagi kan hmmm sekarang jalani ikuti kata hati kamu sekarang jangan ngikuti aku kan kamu tuh yang mau berkeluarga ya aku nggak pengen gagal lagi aku bakal ngejagain semuanya seandainya aku masih berkeluar enggak apa-apa ya udah duduk aja deh aku aku ini ya keluar dulu oke bye udah lagian yang dosa-dosa sendiri tapi mereka malah aku diomongin kayak gitu kan jadi pahala buat aku hehehe ambil positifnya meng tapi aku nggak rela aja sebagai temen kamu tuh diomongin kayak gitu terus apalagi balik lagi sama dia ya udah lah biarin yang ngejalanin aku bukan mereka ya kan ya udah kita nikmati aja itu nih kalau kita selalu kamu dengerin kata orang usbanyak nih pelajaran cerita tangkap kamu naik kuda diomongi kasihan tuh kudanya kamu turun dari kuda kudanya di samping kamu kamu diomongin juga goblok gitu iya juga gitu kudanya ngomongin apaan kerjaan kenapa tau nggak yang masalah Ido waduh kayaknya masalah pribadi ini lu siapa itu yang sering nyamperin aku mau ngomong sama Mas Ferry ya udah kali ngomong aja boleh duduk omur duduk yang berdiri siapa tuh siapa tuh Ido masang nggak inget sama itu sih mas lupa itu yang suka sama Vivi terus aku tau kan gini nih aku khawatir sama Vivi soalnya Vivi kan hidup sendiri tuh di rumahnya di rumahnya yang baru aku gitu loh wih bela bonita fin serius fin apaan kamu bagus enggak kerudungan fin sumpah ya aku bicara serius mas please mau ngobrol nih iya 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 gimana gimana aku enggak pas Raffi itu sendirian di rumah barunya jadi aku aku kayaknya nutip sama mas Ferry deh ngapain nutip sama dia bukannya kamu tuh kenapa dia langsung pergi ah iya dia mau ngasih space buat kita biar bisa ngobrol lebih nyaman kenapa kamu tiap aku sini pasti menghindar emang aku niat jahat dateng kesini enggak sih do aku tau kamu orangnya baik banget terus ya ya aku yang jahat selalu menghindar dari kamu iya bukan jahat sih sebenernya cuman kenapa enggak mau ketemu sama aku gitu aku orangnya enggak suka basa-basi apalagi ngasih harapan enggak jelas aku tahu aku paham tujuan kamu iya tapi sedangnya kamu kan bisa ngomong langsung sama aku enggak perlu menghindar gitu juga kan kayak maling aku di depan rumah maaf ya do aku selalu menghindar dari kamu iya enggak apa-apa kalau ngomong gini kan enak lagian aku juga enggak bakalan sakit hati kok kan pilihan kamu kamu janji baik-baik aja kalau aku tolak iya baik-baik aja kenapa masa iya aku mau marah-marah ditolak sama kamu enggak juga kan aku enggak enak sama Papa Yus karena dia ngapain enak sama Papa aku katanya kamu enggak suka kalau mereka rujuk apaan sih iya itu dulu dan aku lihat ke depannya aku lebih pasrah Vivi sama Mas Ferry deh emang ini Mas Ferry mau kalau balik lagi sama si Vivi Vivi nya gimana oh mau pasti pasti mau ini demi keamanan dan kenyamanan Vivi Vina bantu gimana iya kalau nggak dari Vivi sendiri tapi tapi kayaknya Vina yakin dan Mas Ferry nih masih gagal dari Mas Ferry jadi aman-aman sih pastiin dong aku masih tapi gimana sih iya iya ntar aku bantu kan aku udah bilang aku khawatir sama keadaan Vivi di rumah barunya gitu loh dan sama aku juga khawatir tuh sama Ferry ntar Vivi nya malah nggak mau mau malu dia enggak enggak pasti mau pasti mau jadi lihat aja ntar ya udah gimana caranya Mas Ferry bujuk lagi si Vivi buat balik lagi nah namanya cinta nggak perlu dipaksain dari Vivi nya gimana malah mau dibantu iya ntar ntar aku kamu kan sahabatnya iya ntar aku omongin lagi sama si Vivi enggak kan tahu gimana sih maksudnya kamu dari tadi muter-muter aku sampai lupa ini gini Edo ada di rumah Vivi sekarang ngapain iya ngapain ya nggak tahu ya udah sampe sekarang kenapa Mas pelan-pelan dong woi saking semangatnya ya itu sakit loh barusan aku tahu itu seriusan jatuhnya yang penting HP ku nggak jatuh HP yang dipentingin iya iPhone soalnya eh temennya tuh barusan kenapa muntang-muntang iPhone iya udah kita susul kenapa iya sebenarnya sih aku nggak setuju takutnya kayak dulu lagi tapi ya berhubung mereka sama-sama masih cinta ya udah gitu gimana ya udah sih kita doain yang terbaik ya buat mereka berdua iya mudah-mudahan mau di sini nih enggak nyesel aja ya udah ayo musuh musuh cepet musuh duduk ngapain sih tarik tarik kamu masih tetap nggak usah anu deh lagi yang kamu ngasih tahu kalau itu ada rumah janda awalnya iya masih aja ngalang-ngalangin kita kan kerjasama iya cuman kayaknya kalau yang sekarang kamu tidak mungkin tidak mungkin kenapa iya nggak mungkin kak nggak mungkin aja sih ini karena selain dari ekonomi dari fisik juga kayak hal yang sulit gitu eh mas ekonomi nih anak juragan bakau tau nggak siapa janda iya janda mantan suaminya tuh mas Ferry mas Ferry iya komplek B6 udah tau makanya aku tadi dipanggil Mbak Vivi malu udah lama kita udah mantan iya cuman nggak nggak apa nggak mungkin Mbak Vivi mau soalnya kayaknya bukan selera kamu lagi deh seleranya bukan kamu iya gitu seleranya bukan kamu kamu iya bener kaya disini cuman mas Ferry lebih kaya genteng juga ala eh kalau mantan nggak bisa balik lagi ini bagaimana suami iya kalau nggak bisa balik gimana kalau nggak bisa balik kan kamu nggak bisa balik bisa siapa aku tebak nih eh aku udah kedukun kedukun cuman tebak-tebak kaya gitu ala percaya kaya gitu jaman sekarang udah mending kamu mundur aja oh gak kalau aku sudah maju terus maju nggak mundur lagi ini baru cowok serius iya ngapain juga nggak mungkin eh kamu harusnya dukung saya kamu sudah dikasih duit sama saya yang jalan dihidupkan aku sama kamu kalau kamu nggak maksa masa iya aku maksa-maksa masa iya papaku juga marah-marah sama kamu nggak mungkin juga kan iya sih aku nggak mau nerima kamu bukan karena kamu juga duda enggak karena status kita sama kita pernah nikah iya iya bukan karena kamu punya anak terus aku nggak mau nerima kamu loh bukan tapi aku nggak bisa lupa sama mantan suami aku dong ya tinggal bilang gitu aja pas usahnya nggak apa-apa beneran ya nggak apa-apa masa iya aku maksa-maksa kamu harus suka sama aku iya kan dega kok gitu maaf ya aku dari kemarin-kemarin nggak ada keberanian buat ngomong iya aku juga minta maaf aku sering kesini karena aku masih usaha buat dapetin kamu tapi kalau kamu nggak mau yaudah mau gimana iya aku yakin nanti Kenan pasti dapetin mama yang lebih baik amin mudah-mudahan aku doain juga kamu bisa balikan sama mantan suami kamu iya aku juga berharap kayak gitu karena selama 2 tahun ini aku belum bisa untuk ngelupain dia udah iya emang susah sih ngelupain masa lalu ya kan iya beda sama kamu kan karena istri kamu udah nggak ada lagi di dunia ini mana sih timur tembakau 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 lagi tembakau lagi karena nggak jelas pergi yaudah pergi sana nggak usah nggak usah nyuruh nggak ada yang nyuruh nggak usah dipegangin anak durhaka kurang ajar mungkin kamu bisa lebih ikhlas tapi kalau aku mantan suami aku tuh ada deket sini ya susah juga sih aku juga nyari perempuan lain ya kan dia cocok sama aku belum tentu dia bisa neriman aku juga aduh aku bukan karena Kenan ya kenannya iya aku tahu kamu udah bilang tadi ya udah salam buat Kenan salam buat Papa aku minta maaf ya karena aku beneran masih sayang sama mantan suami aku ya udah kalau gitu aku pamit walaikum sayang ada tamu suaminya Vivi iya itu ada kode udah maaf ya du dia suka bercanda saya sedikit lupa sama du eh du tahu lagi kita iya lagian juga nggak usah acting gitu kita kan udah komunikasi dengan baik dan kita udah mau rujuk tuh sudah ada tandanya iya udah dulu makasih pengertian ya oke aku balik salam buat Kenan salam buat katanya dia ngejar kamu lagi iya tapi aku udah jujur kok sama dia dia jujur kenapa iya nggak bisa nerima dia karena apa iya karena aku nggak sayang sama dia kenapa lagi iya bukan karena dia punya anak terus aku nggak mau nerima anaknya enggak ya tapi emang nggak bisa aja iya kenapa iya karena aku nggak sayang apalagi iya sayangnya sama orang lain masa mau dipaksain buat sayang sama dia siapa iya ada loh kamu kok tiba-tiba kesini oh memang mau kesini tadi Pina dari rumah cerita kalau kamu lagi ada oh jadi Pina barusan keluar dari sini tuh cerita ke kamu terus kamu buru-buru kesini kenapa buru-buru kesini bukan buru-buru tapi aku mengamankan aja nih karena nggak enak nih gila kita nggak terus apa bedanya kita berdua sekarang kayak gini aman orang kompleks ini udah tau kalau kamu mantan suami aku oh aman berarti gila tak ada perawan terpaksa si janda rasanya sama cuma main yang bewe dong aduh aduh ini mah namanya perjuangan perjuangan eh sejak kapan kamu masuk eh sejak kapan juga kamu disini perasaan tiap hari kamu kesini perasaan saya ya nggak gitu yang punya rumah nggak takut sama kamu kok sudah keluar wah ditolak nih ya ya kenapa kok emang ditolak alaah emang nggak pantas orang kayak kamu nih pantasnya nih oh gitu kamu 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 pantas gitu pantas anak juragan bakau bapaknya kan iya kan bukan kamu kan lah terus kenapa ya terus kenapa biasa aja kali ya terus kenapa ya enggak ditolak aja mau ngapain mau ketawain lah emang ketawa tadi dalam hati yaudah enggak usah ambisi diketing Vivi ya bukan ambisi si jandanya pilih Mas Gigi apalagi sama kamu loh bodoh amat Vivi aja terakhir sama aku kepada kamu gimana orang kamu bantuin bapaknya aja nggak mau tiap hari kerjanya duduk disini aja udah kan enak wong tetep ngalir kalau bapakmu nggak ada ngalir dari mana ngalir tuh kamu ke makam sana ngalir tuh kamu ke makam sana masa ibu aku tenang aja iya udah ditolak udah cari yang lain disini nih ada nih tetangga aku iya aku masih cari yang lain iya kan sama sih statusnya sebenernya siapa tau mereka angrinya kita rujuk udah selesai kita rujuk memang kamu mau rujuk sama aku memang kamu masih ada rasa sama mantan istri kamu ah maksudnya belum pernah sih belum pernah apaannya selama dua tahun kita lagi ngobrolin apa sih Fer kamu bilang nggak ada rasa iya aku nggak tau lah kita dua tahun nggak ngapain iya kan tinggal kamu bilang kamu masih sayang atau nggak kalau kamu masih nanya masih mau dirasain berarti kan kamu nggak tau rasanya gimana nggak usah disuruh juga aku masih cari yang lain apa bener-bener ditolakkan ya udah kenapa ditolakkan ya sudah aku ketemu ngomong baik-baik ditolak daripada kamu nggak ketemu ditolak udah 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 siapa mana bisnis lobsternya belum ditolak mana bisnis lobsternya nggak ada udah ganti semudang laut lagi yang ngapain jelas nama juga usaha apa apa mending kamu lihat serpam disitu tuh loga jelas kerjanya bareng sama baik siapa nih tiap hari dia kesini eh godain si Vivi godain si Vivi kamu juga siapa kamu siapa aku yang habis ditolak sama Vivi oh ini iya yang habis ditolak masih ngapain disini mas mau pulang oh bagus iya kamu juga ngapain disini saya juga nggak tahu ngapain disini yaudah sana pergi aja kalau disini ngusik hidupnya Vivi nggak yaudah aku yang pergi kalau gitu kamu paling sering eh ngerah gitu aja nggak ada perlawanan gitu sudah ditolak mau ngapain ya apa kek nggak cari yang lain udah ganteng sadar diri lagi lah kamu jelek sejati sih menerima kenyataan ya mas mending kamu ngerajang bakau sana dewa ada disini nggak ada kerjaannya udah sayang bagi aja baru baru enggak ayolah enggak kamu dari tadi ya dari tadi kamu ngelawan terus ya iya rasanya kenapa aku nggak ini nggak cari lagi kenapa kamu ngomong kenapa harus aku dulu biasanya kamu yang pengen selalu ngomong duluan ngapain balik ngomong ngapain balik katanya keluar mana nggak ada eduk tuh bohong nih udah pulang udah pulang udah pulang nggak kelihatan kok ya gimana iya belum selesai ngomong kalian udah datang udah makanya kita mau ngomong nih kalian ganggu udah udah dan yang kita salah dan ya udah kita keluar lagi tapi nggak perlu masuk lagi iya selesaiin aja kalian mau ngomong apa iya nggak kita sih mau ngecek si kalau misalnya balik lagi ya berkeluarga lagi jangan sampai kejadian lalu keulang lagi iya sosokan belum tahu orang pernikahan juga kok kok jadi kamu nyeremain kita sih ya bukan awalnya sebenarnya aku nggak setuju iya aku tahu sih dulu kita nyusahin kalian berdua tapi sekarang kita nggak mau nyusahin kalian ya iya kita mendiri udah iya kita sebagai teman itu Fi berarti peduli sama kalian berdua gitu loh betul iya nggak usah marah-marah lah sampe kejadian yang dulu keulang lagi nggak kira lah kan udah bilang tadi kita udah yakin aku iya 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 kan udah bilang tadi iya kita sama-sama muarbaiki ya udah jangan egois lagi iya nggak aku dulu yang salah kok nggak aku juga iya aku yang salah nggak kamu nggak salah aku yang salah aku yang salah kita berdua kita yang salah iya terus aja main salah-salahan ya udah kalau salah oke ya udah keluar iya 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 sebenernya berapa bulan semenjadi tinggal kamu udah mulai kerasa sih kalau kehilangan orang yang kita sayang ya kalau udah nggak bersama itu pangan banget aku juga merasa walaupun aku punya karir yang bagus ekonomi aku baik tapi nggak ada kamu rasanya hampa kosong ternyata kamu mantan suami aku yang masih aku rindukan iya itu tadi alasan kenapa aku nggak bisa nerimanya dong iya nggak juga lah dirang punya anak juga karena aku sayangnya sama kamu Ver aku nggak bisa sayang sama orang lain dari dulu kenapa bilang kayak gitu jangan sampai angku-angkuan sampai cerai kayak gini iya maaf aku nggak akan kayak gitu lagi iya harus berpikir panjang kedepan kalau udah kayak gini gimana iya kamu harusnya dulu nggak niain harusnya pertahanin walaupun aku semarah itu aku juga pikir kamu udah bener-bener nggak sayang sama aku nggak pernah kalau aku nggak sayang sama kamu aku udah sama orang lain oke aku tetap udah-udah yang dulu-dulu udah bisa jangan dibahas lagi yang terpenting kita sekarang gimana kita saling memperbaiki diri janji janji terus gimana nih kalau kita rujuk kita harus nikah lagi secara agama terus kita tinggal dimana ya kalau basen disini mainnya disana main apa iya iya terserah main apa oh kangen ya kangen ya udah aku nggak mau kamu jadi mantan suami aku aku pengen kamu jadi suami aku lagi iya dengan kayak gini nih Tuhan nanggirin kita bareng lagi mungkin kita cerai dulu karena Tuhan ngasih warningnya buat kita iya biar kita belajar dengan kayak gini aku makin kerasa kalau sayang banget sama kamu oh iya iya sesayang apa sayang banget sesayang apa sayang banget oh iya bindu yang tersisa sendan staa Terima kasih.